Alkisah Dahulu Gala Di wilayah barat bumi Perdikan, Sendang Kamulian, terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka. Putri Raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat. Siapapun yang mencium aromanya, pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya Sang Raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari Sang Raja meminta pendapat kepada Patih tentang nasib putrinya. Sang Raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan Sang Putri. Saya menurut pamanggehku, langkung perayogi Sang Putri Kapasrahaken Sauntoro yang padahal Bokan Sinawang. Yang kongwantan yang sisihkulonipun kerajaan. Bok menawi mangkai yang mereka, putrinya Sang Prabu sangat padahal Coro Kagem Saras. Taranmu apik banget, Patih. Sesuk awakmu Dewi kudu ngetarki anakku yang kono. Sendikodawu kanjem Prabu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat kepada Pokan Sinawang. Ki Ageng Sinawang, pemimpin pada Pokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di Padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun Sewu Ki Ageng. Yang sun iki patih keraton Majapai. Dene kang nunggal kalih kulon iki putri sang Prabu. Kang gadah asmo Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri Loro. Awae mancarake ambu amis banget. Awet saking puniko, baginda kerso masrahakan putri yang meriki, supados Ki Ageng, sakit biantu nambai. Duh, pranyoto tamu kulo puniko, Patih keraton Majapai. Nuwun Sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan. Kulo nampi Raden Ayu Saraswati manggun nuwun tenriki. Kalian murid-murid kulo sanesipun. Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, Sang putri diobati dengan cara berendam di sungai Bagong. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Akan tetapi, baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengan Hingga membuat sang putri hampir putus asa Terima kasih telah menonton! Memasuki hari ke-40, Raden Ayu berendam Tiba-tiba, muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan, jika bau itu muncul dari tubuhnya Dadi awakmu sing mambu amis Yang aku bisa ngilangi mambu amis sokok awakmu Kue gelem, dadi bojoku Aku wismeh nyerah karu penyakitku Yang sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake Kue wis janji, ojong blinjani Yowis, saat iki tak tambani penyakitmu Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih Akan tetapi, air itu tak terasa panas Justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai Dan sungai itu menjadi tenang kembali Bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang Pemuda itu pun menagih janji sang putri Kulo paring asmo Saraswati Kulo purun dades garwani pun sampean Singkat cerita Akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan Dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawa Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil Di masa kehamilan istrinya, Serobo ingin bertapa Agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang Dia juga berpesan kepada istrinya Agar tidak mengambil jemuran sebelum senjatiba Dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak Dia mulai melanggarnya Sejak melanggar pesan suaminya itu Perasaan Raden Ayu Saraswati tidak menentu Dia begitu rindu untuk bertemu suaminya Hingga pada suatu hari Raden Ayu, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya Ojo wedi, Iki aku serobo bojomu Amarku seliramu wis ngelanggar welinganku Aku mbalik naik wujudku Sejati naik aku boyo putih sing wasani kali bago Pesanku sing pungkasan Yang anakku lahir lanang Weneoro jeneng menak supal Wis Saraswati Wis Saraswati Aku bakal umum Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi menak sopal Yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang Itu menandakan kelah menak sopal menjadi pemuda yang luar biasa Saat beranjat dewasa Dia menjadi pemuda yang pandai Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya Selain itu Dia juga berhasil menguasai ilmu Malik Rumpo Peninggalan ayahnya, Srobo Ketika ilmu itu digunakan Tubuh menak sopal Berubah menjadi harimau yang sangat besar Menak sopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati Dia senang menolong orang lain Yang sedang mengalami kesulitan Hingga pada suatu ketika Penduduk sekitar Padebokan Sinawang Menderita kekurangan air Mereka sering berebut air belik Di tepi sungai Bagong Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian Menak sopal ingin membantu warga Yang sedang mengalami kekurangan air itu Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar sungai Bagong Sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa Tak kekurangan air Setelah menyelidiki beberapa hari Akhirnya menak sopal memutuskan untuk membendung air sungai Kemudian Dia mengumpulkan para pemuda sekitar Beserta murid-murid Padebokan Sinawang Untuk diajaknya Membuat bendungan Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama Di malam hari Ketika semua pekerja sudah pulang Bendungan itu tiba-tiba ambrol Keesokan harinya menak sopal terkejut Karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya Bendungan itu kembali rogoh di malam hari Dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki Merasa ada yang tak wajar Akhirnya menak sopal mengerahkan kesaktiannya Untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya Melalui mata batin Dia melihat seekor buaya putih Yang sangat besar Sedang merusak bendungan Dengan sabetan ekornya Menak sopal kemudian masuk ke dalam sungai Dan memukul air sungai tersebut Hei, Boyo Putih Apa yang kau lakukan? Apa yang kau ganggu penggawaanku sampai Tidak ada bendungan itu ambrol? Tak rusak bendungan itu Amar kau kau bisa bergawa bendungan Orang yang aku panganan Panganan apa yang kau karp ke? Aku ingin makan sirai gajah putih Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai Dan menghilang dari pandangan menak sopal Menak sopal akhirnya pulang kembali kepada pokam si nawang Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa Ada seorang pemuda yang menyarankan Jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih Hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu Yaitu Bok Rondo Krandon Menak sopal akhirnya berangkat untuk menemui Bok Rondo Sesampainya di rumah Bok Rondo Dia mengutarakan keinginannya Untuk meminjam gajah putih itu Bok Rondo, gajah puniko kula ampil di gang dinten kemawan Sakwiseniku kula wang solaken Ya nono kedatean, sopoh sing ngarep tanggung jawab Engkang tanggung jawab puniko pada pokam si nawang Kula muridipun ke ageng si nawang Paring asmo menak sopal Menak sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan Dia lalu menyembelihnya Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi Bendungan itu bernama Dam Bagong Yang berdiri kokoh menampung air sungai Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air Sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka Tiga hari telah berlalu Borondo Krandon sudah menanti kedatangan menak sopal Untuk mengantarkan gajah putihnya Lama ditunggu Bahkan sampai satu bulan lebih Dia tak kunjung datang Untuk mengembalikan gajah tersebut Borondo pun marah Dia mengumpulkan seluruh penduduk Untuk diajak menyerang pada pokan Sinawang Di tengah perjalanan, Borondo dan rombongan tak sengaja melihat menak sopal yang sedang berkeliling desa Mereka menak sopal yang sedang berkeliling desa Tidak, saya akan mencari gajahku Menurut saya, Mbok Rondo Gajah pun itu sampai saya sembelih Sirahipun saya aturakan datang Boyo Putih Yang akan menguasani Kalibagong Tapi ya, gajahku kok belah? Tidak, Mbok Boyo itu janji Saat wisi mangan indas gajah putih DWE orang bakal ngerusak bendungan yang tak bangun Amergo bendungan itu Kanggu nulungi kebutuhan banyu warga dan petani Menak sopal tak mau melawan Dia memilih untuk menyelamatkan diri Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya Hingga akhirnya dia pun terpojok Dalam keadaan terdesak Dengan ilmu malih rupa miliknya Dia berhasil menyelamatkan diri Sesampainya di sungai Bagong Dia terjun ke dalam bendungan Bok Rondo menyuruh penduduk desa Untuk menunggu menak sopal Muncul kembali ke permukaan Dia sendiri bergegas pergi menuju Kepada pokan Sinawang Sesampainya di Padepokan Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati Menyambutnya dengan ramah Semula Mbok Rondo Krandon Ingin meminta kembali gajah putih miliknya Ki Ageng segera menjelaskan Bahwa gajah putih itu sudah disembeli Dan kepalanya diberikan kepada Buaya putih penunggu sungai Itu dilakukan menak sopal Agar buaya putih itu berhenti Merusak bendungan Dan supaya kebutuhan air Para penduduk dan petani Dapat tercukupi Dati bener Apa yang diomong ini menak sopal Enggih leras Tak pikir daya ngapusi Yang gajah putihku Digunaknya kanggong rewangi Nggak weh bendungan Yowes Aku lilo Lan ora tak masalah ke Matur nuwon Mbok Rondo Krandon Mugi-mugi terang Yang penggalihmu meniko Saket dato saken Karaharjan kakem wargo Nangeng Kepriye nasi pebocah Seng jenenge Menak sopal Iku mau Dwee Wes melumpat Menyang bendungan Ajo kuatir Mbok Rondo Dwee mesti balik Kanti selamat Benarlah apa yang Dikatakan Raden Ayu Di dalam sungai Menak sopal Ditolong oleh Buaya putih Dia kemudian Dibawa ke tempat Yang aman Bernama Sumur Gumuling Ketika Mbok Rondo Krandon Dan rombongan Penduduk desa Pergi Menak sopal Juga pulang Kepada Pokan Sinawang Dalam Keadaan Segar-bugar Kata teranging penggalih Yang diucapkan oleh Keageng Sinawang Untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu Kemudian digunakan Menjadi nama Daerah tersebut Lama-kelamaan Kata teranging penggalih Berubah menjadi Terenggale Terenggale